Intro Intelligence atau kecerdasan adalah hal yang didampakkan semua orang Sebagai contohnya adalah orang tua yang mendampakkan setiap anak mereka menjadi cerdas Mereka akan berusaha membuat anak mereka cerdas dengan memberikan mereka bermacam-macam les pelajaran Mengikutkan mereka dalam kelas umum agar pandai berhitung Kelas menggambar agar pandai menggambar kelas musik agar bisa pandai bermain musik ataupun bernyanyi dan lain sebagainya Mereka tetap memberikan anak mereka les matematika, fisikal, bahasa Inggris dan yang lainnya Meskipun anak mereka mungkin tidak perlu itu karena sudah bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya tanpa bantuan orang lain Mereka pun juga sibuk mengikutkan anak-anak mereka dalam berbagai macam tes untuk melihat IQ mereka berapa Dan mereka merasa menjadi lebih cemas jika hasil tesnya menunjukkan sebuah bilangan yang lebih rendah dari teman-teman mereka Sebenarnya kecerdasan seseorang itu tidak bergantung kepada kemampuannya dalam pelajaran-pelajaran eksakta Tuhan memberikan setiap orang kecerdasan, keahlian, dan keterampilan yang berbeda-beda Ada yang pandai di bidang seni tetapi mungkin kurang di bidang ilmu pasir dan ilmu alam Ada yang tidak pandai di sekolah tapi pandai di dapur, pandai dalam hal jahit menjahit, di salon rambut maupun di salon kecantikan dan lainnya Semua keahlian dan keterampilan itu diperlukan untuk membuat semua orang nyaman hidup di dunia ini Dan tentu saja membuat dunia ini menjadi semakin colorful, makna warni Tapi marilah kita jangan hanya berfokus kepada kecerdasan dan keterampilan semata Karena ada satu hal yang teramat penting yang harus dimiliki setiap orang selain dari kecerdasan Yaitu adalah hikmat Allah Mengapa kecerdasan harus dibarungin dengan hikmat Allah? Orang yang cerdas di bidang eksakta, kalau tidak memiliki hikmat dari Allah Ia bisa menciptakan sesuatu yang dapat menghancur kalimat manusia, bahkan peradaban manusia Tetapi jika kecerdasan itu disertai hikmat Allah Maka apa yang diciptakannya itu adalah sesuatu yang dapat mendatangkan damai sejahtera bermanusia Menolong umat manusia untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik Dan tentu saja akan memuliakan Tuhan Demikian juga di bidang seni Seorang komposer yang diilhami Allah akan menciptakan, mengubahkannya musik atau lagu begitu indah Yang dapat memberikan atau membawa damai di hati ketika kita mendengarkannya Dan memuliakan nama Tuhan Sebaliknya, tanpa hikmat Allah Karyanya dapat dimanfaatkan oleh iblis Sehingga dapat membuat pendengarnya seakan-akan seperti kerasukan Dan pada akhirnya dapat menciptakan keos yang membawa korban jiwa Yakubus 1 ayat 5 berkata Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Mari kita senantiasa meminta hikmat kepada Allah Agar kecerdasan dan keahlian apapun yang Tuhan percayakan Dan titipkan kepada kita Dapat kita kembalikan untuk kebesaran nama Tuhan Dan memuliakan namanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih